Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sehat, selain mengatur pola makan dan berolahraga secara rutin Mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi lebih sehat Juga bisa menjadi cara mudah turunkan berat badan Meski hasilnya perlahan, cara ini mudah dilakukan bila dilakukan dengan konsisten Cara mudah turunkan berat badan ini mungkin tidak akan memberi kamu hasil yang signifikan secara cepat Namun, cara ini lebih mudah untuk dilakukan secara konsisten Sehingga kamu bisa mengurangi berat badan secara bertahap Berikut ini cara mudah untuk menurunkan berat badan yang bisa kamu coba Antara lain yaitu Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar Sobat sehat semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari Olbi Channel Nomor 1. Hindari makan sambil bekerja Mau sesibuk apapun sebaiknya hindari makan sambil bekerja Jika kamu makan sambil bekerja Tanpa disadari kamu justru lebih banyak mengkonsumsi kalori Hal itu karena kamu lebih fokus pada pekerjaan Dan bukannya menghabiskan makanan Belum lagi jika setelah makan kamu tetap diam di meja Dan bukannya bergerak Padahal tubuh perlu membakar kalori yang sudah masuk Namun, kalau memang pekerjaanmu sedang menumpuk dan terpaksa makan sambil bekerja Sebaiknya luangkan waktu setelah makan untuk berdiri dan berjalan-jalan di sekitar kantor Tujuannya agar tubuh bergerak dan pencernaan pun menjadi lebih lancar Nomor 2. Sarapan rendah kalori Walaupun sedang diet Sebaiknya jangan melewatkan sarapan pagi Alasannya, sarapan pagi mencegah dirimu untuk makan berlebihan pada waktu makan siang Tubuh juga butuh energi untuk beraktivitas Sehingga sarapan bisa memberikan pasokan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh Untuk tetap semangat sepanjang hari Agar berat badan tidak melonjak Sebaiknya pilih sarapan rendah kalori dan tinggi serat Seperti oatmeal atau roti gandum Nomor 3. Waktu makan malam Bila ingin makan malam Ingat untuk selalu memberi jeda 2 jam antara waktu makan malam dan waktu tidur Hal itu agar tubuh tidak sibuk mencerna makanan saat sedang tidur Sedangkan kalau dalam masa diet Penting untuk menjaga jam makan malam di waktu yang sama setiap hari Hindari makan dan minuman yang manis jika sudah masuk pukul 18.30 sampai 19.00 malam Selain itu, hindari juga karbohidrat tinggi untuk menu makan malam Nomor 4. Tidur awal, bangun pagi Kalau kamu berkomitmen untuk menurunkan berat badan Sebaiknya kamu membiasakan untuk tidur lebih awal dan bangun 1 jam lebih pagi Tujuannya agar kamu bisa punya waktu untuk melakukan olahraga ringan sebelum beraktivitas Kamu bisa memilih jenis olahraga lari, jogging, atau bersepeda yang mudah dilakukan di sekitar rumah Nomor 5. Renang Jika kamu melakukan dengan benar, berenang bisa membantu kamu untuk membakar banyak kalori Dalam 1 jam jika kamu berenang dengan intensitas sedang Maka rata-rata kalori yang terbakar adalah 400-500 kalori Selain itu, berenang membuat seluruh tubuh bergerak sehingga dapat melatih otot dan membentuk badan secara ideal Tak hanya itu, berenang juga bisa membuat metabolisme tubuh meningkat Nomor 6. Traveling Buat kamu yang suka traveling, kegiatan yang satu ini sebenarnya juga merupakan cara mudah turunkan berat badan Hal itu karena saat traveling, kamu akan lebih banyak berjalan untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang menarik Agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, cobalah untuk berjalan kaki untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain saat traveling Kamu juga bisa melakukan olahraga seperti bersepeda atau berenang di pantai saat traveling Namun, ingat perhatikan juga makanan yang dikonsumsi saat traveling Boleh saja wisata kuliner, tapi jangan berlebihan dan imbangi juga dengan aktivitas fisik agar kalori tidak menumpuk di tubuh Nomor 7. Pilih minuman dengan bijak Tidak hanya makanan, kamu juga perlu memperhatikan jenis minuman yang kamu konsumsi Ingat, minuman manis juga bisa memberikan banyak kalori pada tubuh sama dengan makanan padat Oleh karena itu, memilih untuk lebih banyak minum air putih atau minuman sehat lainnya adalah cara mudah turunkan berat badan yang bisa kamu lakukan Contoh minuman sehat antara lain, air putih, susu rendah lemak, air kelapa, infus water, jus buah tanpa gula, dan lain-lain Nomor 8. Jangan stok junk food Untuk menghindari godaan, jangan menyimpan junk food seperti coklat, biskuit, keripik, dan minuman manis bersoda di rumah Sebagai gantinya, pilihlah camilan sehat seperti buah-buahan, popcorn tawar, dan kue gandum Baik sobat sehat, itu tadi video terbaru dari Olbi Channel Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan serta wawasan sobat sehat dimanapun Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Agar sobat sehat tidak ketinggalan informasi terbaru dari Olbi Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih